Semua bisa kau dapat di Lentop Si Unyil Lentop Si Unyil, kita belajar bersama Tebak-tebak, benda kotak apa yang mendinginkan benda-benda di dalamnya? Heee, Unyil sekarang di pabriknya nih Iyap, salah satu benda kotak yang diproduksi pabrik yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah ini Adalah lemari es atau sering disebut kulkas C'mon, kita telusuri rahasia sekotak pendingin ini Heee Proses pembuatan lemari es diawali pembentukan inner liner Atau bodi bagian dalam yang berbahan dasar plastik Panaskan biji plastik dengan suhu 225 derajat Celcius Lelehan biji plastik latas dicetak bentuk lembaran Heee, mirip gubur ya Lembaran plastik yang dibuat memiliki ketebalan 2,5 mm Tujuannya agar mampu menjaga suhu dalam lemari es tetap dingin Hah, ada kulkas nih Pas banget nih kecari minuman dingin Bapak! Hihihi, kaget nih ye Hihihi Uh, uh, Unyil Kaget banget tau Eh, emangnya gak dingin, Unyil disitu Hihihi, kulkas ini gak dingin Kan gak dinyalain listriknya Eh, tapi jangan ditiru ya Bukan, bahaya juga tau Iya, iya, Unyil tau Malfin Unyil deh kalau begitu Bodoh ah, Miku Awos Mau cari minum dulu Lanjut Proses ini namanya Thermoforming Yaitu pencetakan bodi dalam lemari es Satu persatu lembaran diproses menggunakan teknologi tinggi diperobot Nah, Thermoforming menggunakan mal Atau cetakan yang ditekan ke permukaan lembaran plastik sambil dipanaskan Sip, sudah terlihat kan bentuknya Hihihi Bodi dalam kemudian dirapikan dan diberi lubang Nah, penasaran kan kenapa harus diberi lubang? Nanti deh Unyil ceritain Hihihi Kita lanjut ke proses lainnya Mesin ini untuk membuat kondensor yang berfungsi menjaga lemari es agar tidak terjadi pengembunan Nah, potong pipa baja sepanjang 12 sampai 15 meter Kondensor pun ditempuk menyesuaikan desain lemari es Setelah kondensor jadi, tempatkan pada panel yang telah dibuat Sesuaikan dengan bentuk lemari esnya Tidak lupa pasang bodi dalam lemari es dengan kabel utama dan pipa recovery Lanjut, gabungkan bodi dalam lemari es dengan panel pupa kondensor Ukuran lemari es satu pintu ini kurang lebih 100 cm dengan lebar 60 cm Idealnya, bersungguh 5 sampai 10 derajat celcius Nah, masih ingat gak ada lubang di bodi dalam lemari es? Lubang itu adalah tempat injeksi atau pemberian cairan kimia yang akan mengeras dalam hitungan detik menjadi busa padat Fungsi cairan kimia yang disebut dengan poliuretan adalah sebagai penyekat panas Agar suhu pada ruang lemari es bisa terus dingin Fungsi lainnya, memperkuat lemari es karena bentuknya jadi padat dan koku Wah, kok ada yang bikin es krim disini? Eh, es krim, es krim, es krim, es krim Bukan es krimiku, itu namanya foam Membentuk padatan busa pada pintu lemari es Oh, terus yang bisa bikin kulkas dingin itu apa? Dikasih es batu ya, Nyo? Hehehe, mau tau aja atau mau tau banget? Lihat nih Ah, unyu mana sih? Freon masuk ke dalam kompresor dan keluar dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi Lalu masuk ke kondensor Nah, pada kondensor, uap diubah menjadi cairan Lalu masuk ke katup ekspansi Di sini tekanan uap diturunkan dan berubah menjadi cair Dan masuk ke evaporator Evaporator pun mengubahnya menjadi uap bertekanan rendah Ini yang membuat suhu ruangan lemari es dingin Lalu uap dingin masuk lagi ke dalam kompresor Siklus ini terus berulang Berikutnya, pasang aksesoris Seperti kaki-kaki lemari es dan baut untuk membuatkan antar bagian Ayo, apa lagi yang harus dipasang? Tentu saja kompresornya Jika dianalogikan tubuh manusia Kompresor sama dengan jantung Yang berfungsi memompah darah ke seluruh tubuh Nah, pada lemari es Kompresor berfungsi memompah bahan pendingin ke seluruh bagian Sip, semua komponen penting siap dilas dan dirapikan Ah, bunyi hampir kelupaan Bagian dalam lemari es ada yang harus dipasang tuh Yaitu evaporator Evaporator berfungsi menyerap panas dari benda yang dimasukkan ke dalam lemari es Evaporator menguapkan bahan pendingin untuk melawan panas sekaligus mendinginkannya Suhu ideal pada evaporator atau biasa disebut freezer adalah minus 6 derajat celcius Brrrr, dingin Oke, pasang termostat Alat ini cukup pintar Karena mengatur kerja kompresor secara otomatis berdasarkan batasan suhu Jika suhu sudah sesuai, maka termostat otomatis akan memutuskan listrik kompresor Waktunya pasang pintu Pintu satu ini terbuat dari kaca tempur Yaitu bahan kaca yang kuat dan tahan terhadap bentuan keras Jadi amat digunakan Gak perlu khawatir pecah Bagian terakhir yang juga penting adalah pendingin buatan yang disebut freon Sip, lemari esnya sudah siap nih Oh iya, sebelum dipasarkan Lemari es dipilih secara ajak untuk diuji ketahanannya Di antaranya uji ketahanan transportasi Seperti hantaman pada sisi-sisi lemari es dan pintunya Pintunya Terima kasih telah menonton!